Pemerintah Indonesia melalui Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membuka peluang kerjasama di bidang perfilman dengan berbagai negara yang hadir pada Delhi International Film Festival di India. Kepala Subbidang Fasilitasi Pengembangan Perfilman, Prima Durya menyampaikan di hadapan duta besar sejumlah negara untuk India dan pelaku industri film bahwa pemerintah Indonesia mengundang para pemangku kepentingan dan partisipan festival film internasional Delhi untuk berkolaborasi. Indonesia sebagai negara mitra dalam Delhi International Film Festival menghadirkan empat film dari berbagai genre yaitu Negeri Dongeng, Ziarah, Susah Sinyal, dan Pangreh. Saksikan informasi selengkapnya dalam program sintesa setiap hari Rabu dan Jumat di televisi edukasi. Anda juga dapat menyaksikan pemberitaan televisi edukasi melalui channel Youtube Televisi Edukasi News.